Sebelum memanggil roh atau sin, Akim terlebih dahulu melakukan beberapa ritual. Setelah memanjatkan doa, roh yang diinginkan pun memasuki tubuhnya. Adegan ini bukan untuk ditiru ya. Ini adalah rangkaian acara yang dilakukan untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh. Mengerikan memang, tapi mereka bertikah seperti ini dalam ketidaksadaran alias kemasukan roh. Tak sembarang orang bisa melakukan adegan seperti ini, hanya mereka yang terpilih saja. Apakah tatung itu? Tatung adalah orang yang terpilih oleh roh dewa untuk melakukan kebaikan di dunia. Misalnya lelaki, perempuan, bahkan anak-anak sekalipun. Tak hanya bertujuan untuk menghibur saja. Bila roh menghendaki seorang tatung, bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit ataupun mengusir roh jahat. Salah satu tatung perempuan adalah Chin Xiao Kim. Sebelum memanggil roh atau sin, Akim terlebih dahulu melakukan beberapa ritual. Setelah memanjatkan doa, roh yang diinginkan pun memasuki tubuhnya. Saat kerasukan seperti ini, perilaku Akim ikut berubah. Selain mampu berbicara dengan bahasa sesuai kebiasaan sinnya, Akim juga menjadi mampu mengobati orang. Karena tidak semua pasiennya bisa berbahasa Mandarin, Akim selalu dibantu sang suami untuk menyampaikan cara pengobatannya. Oh, enggak ingat. Bukan kita. Berarti memang badan yang dipinjam. Badan yang dipinjam. Kalau sudah selesai dari dia, kita enggak ingat apa yang dibilang. Ini itu enggak ingat. Badan kita yang dipinjam dia. Enggak takut. Kalau sekarang sih enggak takut ya. Waktu pertama saya takut. Perempuan 30 tahun ini mulai merasakan perubahan itu sejak 5 tahun yang lalu. Berawal dari sakit yang tidak kunjung sembuh, Akim pun berobat pada seorang tabib. Dari tabib inilah, Akim mengetahui bahwa ia adalah seorang sarung, sebutan bagi orang yang tubuhnya bisa dipinjam untuk menjadi tatung. Sejak menjadi sarung, Akim pun harus mematuhi beberapa pantangan sesuai dengan sin atau roh yang biasa merasuki tubuhnya. Memang sukar diterima akal sehat, tapi malapetaka memang benar menimpa jika pantangan tersebut dilarang. Hukum kita, dia kan enggak boleh kita pergi kayak wanita lain yang pergi bura-bura gitu kan. Senam lah macam kan. Kalau senam kan pakai baju kan enak-enak, dia enggak boleh. Jadi saya langgar. Saya pergi. Pingin juga kan kita sebagai manusia kan, pingin juga kayak gitu. Jadi saya pergi, setelah itu pergi pulang kaki saya enggak pandai jalan. Tatung seperti Akim tidak hanya bisa menjadi sarung bagi satu sin saja. Akim akan mengundang sin sesuai kebutuhannya, apakah itu untuk pengobatan atau untuk atraksi. Seperti kali ini, sin yang merasukinya adalah seorang anak kecil. Perlakunya pun menjadi kekanak-kanakan. Selama atraksi di atas benda tajam ini, Akim diperciki dengan air sebagai permohonan keselamatan dan mengusir roh jahat. Menjadi tatung bukanlah hal yang mudah dan tanpa resiko. Jika sedikit lengah saat beratraksi, ia bisa saja terluka. Tapi ibu tiga anak ini tidak takut. Setidaknya dengan cara ini, Akim bisa membantu menyembuhkan orang lain. Puntari Sari Gading, Nugroho Eko Putro, Pontianak, Kalimantan Barat.